Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia di masa pemerintahan Resim Orde Baru dalam membahas mikriminal menuai berbagai kisah, tragedi hingga peristiwa. Pada sepanjang tahun 1983 hingga tahun 1985, pernah terjadi peristiwa kelam yang telah menghilangkan ratusan hingga ribuan nyawa rakyat Indonesia secara brutal. Peristiwa itu dikenal sebagai Petrus atau penembakan misterius. Bagaimana kisahnya, simak videonya sampai selesai guys. Tapi sebelum kita nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke semua orang guys. Thank you guys. Kala itu penembakan-penembakan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang mana para korban yang dibunuh banyak yang terletak di pinggir jalan atau perkebunan dengan kondisi yang mengenaskan. Selain itu, mereka yang menjadi korban penembakan juga diikat dengan tali dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga para pelaku penembakan yang masih misterius ini dilakukan oleh militer Indonesia. Meski korban penembakan merupakan orang yang dicurigai sebagai kriminal atau merasakan masyarakat, penembak misterius atau Petrus ini merupakan suatu tindakan kencam di masa lalu, karena tanpa adanya suatu peradilan atau tindakan main hakim sendiri. Penembakan misterius atau Petrus yang terjadi sepanjang tahun 1983 hingga tahun 1985 ini merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi pada pemerintah Desim Orde Baru atau masa di mana Soeharto berkuasa. Petrus merupakan penembakan misterius terhadap orang-orang yang telah dituduh sebagai preman atau galih gabungan anak liar di berbagai penjuru daerah yang ada di Indonesia. Orang-orang yang menjadi korban Petrus biasanya akan dibiarkan bergeletak di pinggir jalan atau di bawah jembatan sehingga banyak masyarakat menyaksikan sendiri kejamnya peristiwa tersebut. Selain dibiarkan bergeletak begitu saja, beberapa korban lainnya justru disembunyikan dan bahkan sampai detik ini tidak diketahui keberadaan mereka. Fenomena penembakan misterius sendiri sengaja dihadirkan oleh pemerintah Desim Orde Baru atau masa di mana Soeharto berkuasa. Untuk membahas mereka-mereka yang dicurigai sebagai penjahat atau preman, Soeharto berkata Petrus merupakan metode pembahasmi kejahatan secara efektif. Karena mampu membawa efek jera yang luar biasa pada para pelaku kejahatan, berbagai tindakan penghabisan dan tindakan meninggalkan korban di tempat umum, dalam Petrus ini merupakan tindakan yang disengaja supaya efek jera tersebut sampai kepada masyarakat. Presiden Soeharto mengklaim bahwa efek jera yang dibawa oleh Petrus terasa lebih nyata daripada hukuman-hukuman lain yang telah diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1982, Presiden Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya Maizen Anton Sejarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang telah meresahkan masyarakat itu. Kemudian pada bulan Maret 1982, saat rapat pimpinan ABRI, Presiden menyampaikan pidatonya dengan meminta kepada kepolisian dan ABRI mengambil alih langkah-langkah dalam pemberantasan yang efektif untuk menekan angka kriminalitas. Pidato yang sama juga dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1982 di depan kantor doa perwakilan rakyat atau DPR. Permintaan Presiden Soeharto ini disambut baik oleh DPR ketika dalam rapat koordinasi dengan Pak Dam Jaya, Kapoldi, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Akhirnya untuk membahasmi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat dilakukan operasi seluruh di Jakarta. Langkah ini kemudian diikut oleh kepolisian dan ABRI di berbagai kota provinsi lainnya. Sehingga sepanjang tahun 1983 banyak kejadian menembakkan penembakan misterius. Orang-orang bertato atau berpenampilan seperti preman banyak menjadi target operasi selurit. Hal ini banyak pemuda yang memiliki tato atau mempunyai kriteria seperti itu berusaha untuk menghilangkan tato di badannya. Sehingga menimbulkan rasa takut dan kebingungan di mana-mana. Operasi selurit yang dilaksanakan oleh resim orde baru berjalan dengan efektif sesuai harapan Presiden Soeharto sehingga merambat ke berbagai daerah. Bahkan operasi selurit yang menewaskan banyak korban ini secara tidak langsung dikenal oleh masyarakat sebagai fenomena penembakan misterius atau Petrus. Petrus dimulai dari peristiwa penembakan misterius di Yogyakarta. Kala itu Komandan Kodim Yogyakarta mengeluarkan himban kepada para preman atau gali agar segera menyerahkan diri. Perintah ini diikuti oleh operasi penangkapan terhadap orang-orang yang masuk daftar hitam atau target dari Petrus. Korban Petrus biasanya ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Umumnya memiliki tiga luka tembakan di tubuhnya. Selain luka tembak, beberapa korban Petrus sebagian besar juga ditemukan luka cekik di lehernya. Mayat korban kemudian bergeletak begitu saja di pinggir jalan, di kebunan, atau di sawah-sawah. Pelaku Petrus biasanya akan meninggalkan uang sebesar 10.000 rupiah sampai 20.000 rupiah untuk biaya penghuburan korban-korban itu. Di balik peristiwa atau kejadian mengerikan tentang teror Petrus atau penembak misterius yang menargetkan ratusan bahkan ribuan orang. Ada orang-orang yang menjadi target Petrus yang selamat dan mereka menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Memang dari peristiwa Petrus ada banyak sekali kesaksian dari berbagai pihak, tapi pada kesempatan ini saya ambil ada beberapa orang yang mengalami peristiwa Petrus pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985. Inilah kisah-kisah mereka. Kisah Petrus datang dari seorang yang bernama Bati Mulyono. Bati merupakan ketua dari organisasi Fajar Menyengsing, sebuah yayasan yang menaungi ribuan preman dan mantan narapidana di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta di era tahun 1980-an. Ketika preman-preman semakin banyak ditemukan di jalan-jalanan dalam kondisi meninggal dunia, di situ Bati yang kala itu merasa takut dan kebingungan, ia kemudian memutuskan untuk bersembunyi di Gunung Lawu, di timur kota Solo. Bati Mulyono berpindah-pindah tempat persembunyian untuk menghindari kejaran eksekutor Petrus. Di tengah pelahiran itu, di kawasan Lembang, Jawa Tengah, dia sempat mengalami peristiwa yang tidak pernah dia lupakan dalam hidupnya. Kala itu di tengah perjalanan, karena hari mulai gelap, Bati kemudian mencari tumpang, dia mendapatkan sebuah mobil bak terbuka, kemudian dia menumpangi mobil tersebut ke arah Belora. Tanpa pengetahuan Bati, di belakang mobil tersebut, ada sejumlah karung berisi manusia. Pada jarak tertentu, karung itu diturunkan, dan orang-orang di dalam karung tersebut langsung ditembak. Di situ terdengar teriakan, jaritan, meminta tolong, meminta mohon ampun. Hari itu membuat Bati sangat ketakutan, apalagi satu mobil dengan orang-orang di dalam karung tersebut. Dia selalu was-was, karena Bati juga merupakan pereman yang paling dicari oleh Petrus di Jawa Tengah. Beruntung pada eksekutor malam itu tidak mengenal dirinya, pengalaman mengerikan itu merupakan pengalaman yang tak bisa dilupakan oleh Bati. Akibat kekejaman dilakukan kepada mereka yang menjadi target penembak misterius atau Petrus ini yang terjadi sejak tahun 1983, telah memakan banyak korban jiwa terhadap mereka yang menjadi target penembakan misterius itu. Kisah lain datang dari seorang yang bernama Trimurjo alias Kentus. Dari sekian orang yang dianggap pereman oleh pemerintahan RCM Orde Baru, seorang di antaranya adalah Trimurjo alias Kentus. Kentus lahir di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret tahun 1955. Kentus memang hidup di jalanan ya, tapi tidak pernah memeras atau mencuri. Dia juga menjadi penjaga keamanan di SMA Beneka di belakang Pasar Kerangan Yogyakarta. Dia menceritakan betapa ia sangat menderita akibat operasi Petrus itu. Siapa saja yang dianggap gali atau pereman pasti mati ditembak secara misterius. Satu persatu nyawa teman-temannya meninggal dunia dan hilang. Dia menceritakan ada Wayo, Tetuko, Kojur, Iren, Selamet Gajah, Selamet Gaplek, Polimron, Peno, dan Bandi Ponyol ditembak dan meninggal dunia. Kentus awalnya tidak tahu mengapa mereka ditembak. Ditembak oleh siapa juga dia tidak tahu. Setelah meninggal, Kentus akhirnya ikut melayat dia waktu itu dilarang oleh teman-temannya. Tidak usah melayat, nanti kamu akan ikut ditembak di sana. Pada waktu itu, Kentus merasa bahwa dirinya bukan gali atau pereman. Maka yang dia merasa biasa saja. Tapi pada waktu itu, teman-temannya juga selalu mengingatkan Kentus bahwa dia harus berhati-hati dalam melakukan segala hal karena Petrus ada di mana-mana. Lalu suatu hari setelah Wayo mati ditembak, Tetuko sama Sojur, teman Kentus juga meninggal barang ditembak. Setelah itu, dia merasa tidak enak. Jangan-jangan nanti giliran dia ditembak. Lalu setelah itu, ada Iren, yang merupakan teman Kentus juga yang tewas dibunuh di tahun 1982 akhir memasuk tahun 1983. Dia ditembak di kandang babi di depan anak dan istrinya sendiri. Setelah kejadian penembakan teman-temannya itu, Kentus masih bekerja di SMA BNK. Tahu-tahu dia dicari oleh tiga orang aparat. Semua aparat itu satu aparat yang dia kenal yang merupakan anggota kepolisian dan memakai pakaian preman. Pada saat itu, Kentus baru masuk kerja dan kebetulan ada di lantai atas. Setiga orang itu mencari Kentus. Kepala sekolah bilang bahwa Kentus sudah keluar dari tadi. Setiga orang aparat itu pergi, dia turun dari lantai atas lalu pada saat itu dia tidak pulang ke rumah karena ketakutan dan tidak bisa tidur di rumah. Karena setiap hari merasa tidak aman dan merasa selalu dikejar-kejar oleh Petrus, akhirnya dia bersama dua temannya untuk pergi ke Jakarta di kantor LBA untuk mengadu atau melaporkan tentang kejadian itu. Pada waktu itu, karena saking takutnya, mereka menyuruh seorang anak kecil untuk membeli tiket kereta api tujuan Jakarta. Singkat cerita, sesampai di Jakarta, mereka memberanikan diri untuk bertemu dengan salah satu wartawan kompos TV untuk mengantar mereka ke kantor LBH di Jalan Diponogoro. Di sana, mereka bertemu dengan Abu Rahman Saleh, Yap Tiem Hien, dan Adan Boyung Nasution. Akhirnya, mereka mendapat perlindungan dari pihak LBH. Kesokan harinya, mereka langsung pulang ke Jogok Jakarta dan dikawal langsung oleh Maikdir Ismail. Sesampai di Jogok Jakarta, mereka dijemput empat tentara pakai tutup kepala dan senjata laras panjang mau menculik mereka. Akan tetapi, mereka mempunyai pengawal yaitu Pak Madir dari LBH akhirnya yang tentara itu mundur. Tidak berhenti sampai di situ, mereka kemudian diserahkan ke Kodim, kemudian mereka diserahkan lagi ke Polres selama lima hari. Mereka di sel, tetapi pintu sel mereka bertiga tidak dikunci. Setiap hari, mereka selalu diinterrogasi. Saat di Kodim juga, mereka diperiksa bahkan pengusaha-pengusaha Cina di Maliboro dikumpulkan untuk ditanya apakah mereka pernah meminta uang kepada mereka. Pada waktu itu, pengusaha-pengusaha Cina bilang bahwa mereka tidak pernah meminta uang kepada mereka. Kalau pengusaha ada yang bilang bahwa mereka pernah meminta uang, maka mereka pasti langsung ditembak. Mereka akhirnya dibebaskan guys. Memang mereka adalah anak jalanan tapi tidak pernah memeras atau mencuri. Dalam peristiwa Petrus atau penembakan misterius ini tercatat 10.000 orang meninggal dunia. Para korban Petrus sendiri ketika ditemukan warga dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga diisi ke dalam karung dan dilepas di pinggir jalan di depan rumah dibuang ke sungai laut, hutan, dan kebun. Pulau pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal dan dijemput oleh aparat keamanan. Masalah Petrus ketika itu memang berlaku berita sangat-hangat mempunyai pro dan kontra berpihak kepada orang yang benar dari kalangan hukum politisi sampai pemegang kekuasaan. Hidup menjadi tindak muda bagi mereka yang hidupnya di zaman orde baru pembunuhan kekejaman ada di mana-mana. Dan sampai detik ini tidak ada penyelesaian dalam peristiwa Petrus tersebut. Menurut kalian apakah Petrus harus diadakan atau sebaiknya tidak? Tulis di kolom komentar ya guys. Mungkin sekian dulu cerita aku pada kesempatan ini ya sebagai bahan renungan untuk kita semua. Thank you guys. berikan kebebasan untuk mengungkapkan selamat menikmati. Terima kasih.